Intro Berkema menjadi alternatif bagi sebagian masyarakat yang menyaksikan putaran pertama kejuaraan dunia F1 Powerboot F1 H2O Hal itu terlihat di pinggiran Danau Toba tepatnya di kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Baligis, Sumatera Utara Berkema di tengah peryelatan aktar seperti F1 Powerboot memiliki sensasi tersendiri Selain disuguhkan dengan aksi dari para pebalam, memandangkan indah Danau Toba menunjukkan mata Hal itulah yang diunggapkan Haganta Karokaro 22 tahun dan Gusti Randa Barus 24 Mereka sengaja datang ke kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu dari kediaman mereka di tiga linga dairi Jarak sekitar 164 km atau lebih dari 3 jam perjalanan dengan menggunakan sepeda motor Namun itu tidak seberapa untuk memenuhi rasa penasaran menyaksikan aksi para pebalap F1 H2O Haganta dan Gusti tiba sejak Kamis 23 Februari 2023 atau sudah semalam menginap di bawah tenda yang mereka dirikan Peralatan berkema yang mereka bawa dari rumah di tiga linga terbilang lengkap Ada matras, selimut dan tentu saja tenda double layer dengan kapasitas untuk 4 orang Dua digunakan berdua cukup luas dan nyaman Lokasi tenda mereka dengan arena utama lomba pun tak terlalu jauh sekitar 1 km Jadi cukup jelas melihat para pebalap bermanufar di danau vulkanik terbesar di dunia tersebut Mereka kagum karena kapal melesat dengan kecepatan tinggi pada sesi latihan bebas hari ini Keren sekali, ujar Gusti Kawasan Pelabuhan Mulia Raja Napi Tupulu memang belum terlalu banyak hotel Pilihan lain ada homestay, itu pun penuh karena tingginya antusias masyarakat Menyaksikan F1 Powerboot Selain itu, ada sebagian masyarakat yang ingin menonton gratis dengan menonton di rumah-rumah orang sekitar danau Terlihat beberapa orang memadati area rumah sekitaran danau Toba Bagaikan tribun VVIP, para penonton tersebut dapat melihat jelas aksi para pembalap dari rumah-rumah warga Pilihanai, s.k.a. Ini, pakaian tulisnya, menonton PIP kami untuk F1 Woo sih ini lebih enak loh yun Ini tiket PIP kami weh, kalian pikir kami gak punya hmm selamat menikmati